Halo guys, kembali lagi channel YouTube MikroTik Indonesia bersama saya Yoga di video kali ini saya akan membahas sebuah tools di MikroTik yang sudah upgrade fungsinya yakni Netwatch ini adalah sebuah tools di MikroTik yang bisa kita gunakan untuk memonitoring sebuah host secara berkala update nya seperti apa? tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru seperti yang sudah kita ketahui bahwa di MikroTik memiliki fitur yang bisa kita gunakan untuk memonitoring sebuah host yakni namanya adalah Netwatch sebelumnya di versi 6, Netwatch ini menggunakan ICMP untuk memonitoring hostnya sehingga dalam interval waktu tertentu dia akan mengirimkan ICMP request dan akan melihat apakah ada respawn atau paling gampangnya seperti kita ping apakah ada replay atau tidak Netwatch ini juga mempunyai kemampuan nanti dia bisa mengeksekusi sebuah script ketika ada perubahan status dari host yang dimonitor misalnya nanti dari statusnya up kemudian terdeteksi sebagai down maka nanti dia bisa mengeksekusi script di tab up dan juga di tab down di RouterOS versi 7, Netwatch ini kemudian fiturnya ditambahkan jadi nanti kita tidak hanya bisa memonitoring menggunakan ICMP tetapi nanti kita juga bisa memonitoring menggunakan TCP selengkapnya seperti apa? saya akan langsung tunjukkan saja di Winbox jadi akan saya langsung remote Winbox nya kebetulan di simulasi lab kali ini saya sudah menyiapkan ada satu router disini yang sudah connect ke internet kemudian router ini juga sudah menyalurkan internetnya yang teman-teman bisa lihat disini ada kabel warna hitam ini adalah kabel yang menuju ke laptop saya jadi ini sebenarnya sudah di basic config sudah terhubung ke internet dan laptop saya juga sudah masuk ke segmen IP jaringannya si router ini kita bisa lihat di tampilan bahwa ini sudah saya remote router nya adalah hub AC Lite dengan versi 7.6 mulai dari versi 7.4 Netwatch ini kemudian fiturnya ditambahkan kita bisa lihat di menu tools kemudian Netwatch disini kita bisa coba tambahkan baru kita klik tanda plus teman-teman bisa lihat perbedaannya disini kalau sebelumnya di Netwatch versi 6 kita hanya bisa memilih untuk monitoringnya adalah menggunakan ICMP tetapi disini kita bisa memilih type nya dengan beberapa pilihan ada simple, ada HTTP gate, kemudian ada ICMP dan juga ada TCP connection bedanya adalah kalau misalnya kita memilih yang simple maka nanti ini bekerja selayaknya Netwatch yang sebelumnya jadi kita bisa tentukan ada interval, ada timeout sehingga nanti host ini hanya murni dimonitoring dengan mengirimkan paket ICMP tetapi mungkin di lapangan kadang-kadang kasusnya adalah misalnya kita memonitoring sebuah webserver di mana webserver itu ternyata di ping bisa tetapi service webnya ternyata tidak berjalan misalnya kalau kita akses ke browser itu munculnya mungkin 404 not found atau kalau tidak 403 forbidden di Netwatch versi 7 ini nanti dia bisa monitoring sampai dengan service HTTP jadi kita bisa melihat disini ada namanya TCP connection dan juga HTTP gate kalau kita memilih TCP connection nanti kita bisa melihat sampai ke port nya jadi nanti dia akan mengirimkan atau Netwatch ini akan monitoring proses dari 3-way handshake nya dari TCP kalau misalnya proses 3-way handshake nya ini sukses maka nanti host nya akan dianggap up tetapi kalau proses ini gagal mungkin karena terkena firewall atau mungkin port nya salah atau mungkin respon time nya itu lambat maka nanti host nya akan dianggap sebagai statusnya down nah di atas ini ada seperti halnya Netwatch yang versi sebelumnya ada up ada down yang ini masing-masing bisa kita isikan script untuk dieksekusi pada saat terjadi perubahan status dari host nya nah itu tadi untuk yang TCP connection ada lagi mungkin disini kita bisa lihat ada HTTP gate bahwa nanti kita bisa memonitoring sebuah service web dengan melihat dari respon status HTTP code nya jadi kalau misalnya teman-teman browsing kadang menemukan ada 404 not found nah Netwatch sekarang sudah bisa melihat itu jadi kita bisa tentukan disini HTTP code nya biasanya mungkin kalau request web itu sukses atau tidak ada masalah biasanya dia akan mengirimkan code nya adalah 200 dari server nya respon status code nya adalah 200 maka disini kita bisa isi misalnya 200 atau mungkin kita bisa isi RAN sampai 299 maka nanti kalau misalnya si Netwatch ini menerima respon status code nya adalah 200 sampai 299 maka nanti host ini akan dianggap up jadi tidak hanya IP nya yang di ping tapi service web nya juga bisa dimonitor dengan Netwatch yang baru ini selanjutnya kita bisa lihat disini ada tipe yang lain ada ICMP dan juga TCP connection kalau yang TCP connection ini lebih simple daripada yang HTTP gate karena dia hanya melihat bahwa port nya sesuai atau tidak kemudian dia juga akan melihat apakah TCP connection nya itu di bawah nilai threshold atau tidak kalau misalnya port nya terbuka kemudian TCP connection nya di bawah nilai threshold yang kita tentukan disini maka nanti host nya akan dianggap status nya adalah up yang terakhir adalah ICMP ini adalah versi pengembangan dari yang simple atau yang network versi 6 dimana di ICMP ini kita bisa memberikan nilai-nilai yang bisa dimonitor lebih detail karena disini kita bisa mengisikan ada threshold untuk maksimal RTT kemudian ada threshold untuk yang average sekaligus disini kita juga bisa melihat loss presentation nya jadi disini kita bisa isikan misalnya kalau link nya itu jelek dengan loss presentation nya mungkin lebih dari 50% mungkin maka nanti host nya ini akan dianggap down misalnya jadi disini ada nilai threshold yang bisa kita jadikan patokan bahwa apakah link kita itu bagus atau tidak jadi tidak sembarangan hanya bisa di ping atau tidak tapi dengan tab ICMP ini kita bisa melihat kualitas dari link nya dilihat dari RTT nya atau mungkin latensi bahkan disini juga ada jitter nya yang bisa kita isikan oke nah dari beberapa tab yang baru ini saya akan mencoba satu saja sebagai contoh saya akan mencoba ada TCP Connection ini adalah Netwatch versi 7 dengan tipe TCP Connection yang bisa kita gunakan untuk melihat apakah service web nya ini jalan atau tidak jadi sesimpel memonitor apakah port 80 nya itu terbuka atau tidak kita bisa menggunakan TCP Connection di laptop ini saya sudah menyiapkan kebetulan di laptop saya sudah saya siapkan ada satu aplikasi ini juga mungkin aplikasi teman-teman sering pakai kalau di macOS ada namanya XAMPP atau SAM yang ini sebenarnya digunakan lebih sering untuk development PHP tapi kebetulan dia juga memiliki web server yang sederhana jadi disini saya gunakan aplikasi ini yang nantinya akan saya gunakan pura-pura nya sebagai web server nya yang pertama web server nya akan saya nyalakan dulu jadi disini status nya sudah menyala sudah running kita bisa melihat disini sudah running kemudian akan saya coba akses menggunakan browser di IP127.001 sebelumnya saya sudah membuat satu halaman simple indeks nya dengan nama Halo ini web server ini kalau di web server yang lain mungkin halaman nya bisa beda-beda tapi karena ini sebagai simulasi saya hanya menampilkan satu teks sederhana seperti ini pada awalnya ini sudah bisa diakses kemudian saya ingin coba menggunakan netwatch untuk memonitoring halaman web yang ada di laptop saya ini tadi kalau kita lihat di konfigurasi web server nya saya akan coba perlihatkan ke teman-teman bahwa port yang saya gunakan disini atau port yang saya buka disini adalah port 80 saya coba masuk disini kemudian di konfigurasi teman-teman bisa lihat bahwa port yang dibuka disini untuk akses web nya adalah port 80 nanti saya akan menggunakan netwatch yang versi 7 ini dengan type nya DCP Connection dan akan memonitor port 80 ini jadi tidak hanya untuk ping saja tapi yang langsung saya monitor adalah service web nya caranya seperti apa? saya akan coba lihat dulu pertama adalah IP dari laptop saya dulu kebetulan saya gunakan segmen nya disini adalah segmen 30 dan laptop saya IP nya adalah 30.100 karena IP laptop nya sudah diketahui maka selanjutnya saya akan langsung membuat netwatch nya jadi langkahnya sama ya kita masuk ke menu tools kemudian netwatch kemudian kita klik tanda plus kita isikan disini langsung host nya adalah IP laptop saya 192.168.30.100 atau nanti kalau di implementasi di lapangan teman-teman bisa menggunakan host nya ini adalah IP dari webserver nya kebetulan host nya ini di MikroTik hanya bisa diisikan dengan menggunakan IP jadi untuk saat ini belum bisa menggunakan nama domain sehingga kalau misalnya teman-teman ingin memonitor sebuah halaman website berarti teman-teman harus tahu juga alamat IP nya itu berapa boleh IP nya private, boleh IP nya public kemudian di tab nya saya akan menggunakan TCP Connection dan port nya saya isikan 80 nah nanti di up sama down nya ini sebenarnya teman-teman bisa custom ya cuma kalau untuk disini karena ini sebagai simulasi saja saya ingin coba menjalankan lock saja atau pesan saja jadi saya tuliskan disini Lock Info Message misalnya Monitoring web-up jadi ini menandakan bahwa web nya menyala kemudian saya coba copy pada saat down nanti dia akan memberikan informasi bahwa webserver nya mati atau down nah satu lagi yang agak berbeda di network version 7 adalah disini ada tab namanya test nah test ini sebenarnya akan di eksekusi setiap kali test untuk up dan down nya ini selesai dilakukan jadi setiap kali dia probing setiap kali dia mengirimkan message setiap kali dia monitoring setiap kali itu nanti setelah selesai tes ini akan di eksekusi script nya ini coba saya Apply kita bisa lihat disini statusnya adalah Up maka seharusnya nanti di lock nya dia mengirimkan pesan ini coba saya kasih di atas nah teman-teman bisa lihat ada satu pesan yang muncul di lock ini saya double klik aja biar kelihatan ini adalah message nya adalah monitoring web app ini berasal dari Netwatch yang sudah saya definisikan tadi kita bisa lihat statusnya di Netwatch statusnya sekarang adalah kita bisa masuk disini di Netwatch nya kemudian di tab status kita bisa melihat bahwa 5 kali test kemudian connection time nya adalah sekitar 0,6-0,7 kemudian fail nya adalah 0 berarti statusnya up karena tidak ada tes yang fail selanjutnya kita akan coba bagaimana kalau service web nya itu mati mati itu mungkin karena port nya tertutup atau mungkin bahkan service web nya itu benar-benar di stop saya akan coba config dulu di web server di laptop saya saya akan coba matikan service web server nya statusnya adalah running tapi kemudian saya akan coba stop dulu sudah mati untuk web server nya kemudian saya akan coba lihat status di Winbox nya sekarang kalau kalian lihat di Netwatch nya kita bisa lihat statusnya adalah down ini kalau saya klik 2 kali kita bisa lihat disini bahwa 27 kali test ternyata ada 3 yang fail karena tadi saya set bahwa Netwatch nya itu akan mengeksekusi script pada saat statusnya down maka nanti di log ini juga akan keluar bahwa statusnya web ini sekarang sedang down pengembangannya adalah sebenarnya Netwatch ini kemudian bisa di aplikasikan dengan mungkin aplikasi telegram yang nantinya bisa memberikan notifikasi ke grup sehingga nanti responnya tim admin nya bisa lebih cepat kalau yang di simulasi ini memang saya coba dengan script yang sangat simple ini dia hanya akan memberikan pesan di log sebelah kanan disini di Netwatch yang saya coba terapkan ini sebenarnya interval nya tidak saya isikan ketika interval ini menggunakan nil default maka nanti Netwatch ini akan melakukan pengecekan interval nya adalah 10 detik tetapi kalau misalnya teman-teman mendefinisikan disini juga boleh tapi menurut saya 10 detik sudah lumayan oke itu adalah salah satu contoh untuk penggunaan Netwatch yang versi 7 nanti pengembangannya teman-teman bisa coba lihat video Netwatch kami yang lain karena kami sudah juga membuat yang versi 6 termasuk ada juga untuk kirim email, untuk kirim notifikasi telegram nanti pengembangannya atau script nya bisa kalian lihat di video kami yang sebelumnya oke teman-teman ini tadi percobaan saya menggunakan Netwatch di versi 7 saya menggunakan versi 7.6 tetapi sebenarnya fitur pengembangan ini sudah ada dari sejak versi 7.4 dengan menggunakan Netwatch seri 7 ini nanti MikroTik bisa melihat respon dari server web yang kita monitoring ngomong-ngomong tentang status code dari respon web server yang dimonitoring saya ada quiz dulu nih buat teman-teman yang nanti sebenarnya bisa teman-teman coba jawab di kolom komentar di bawah pertanyaan pertama adalah HTTP response status code berapa yang mengindikasikan bahwa klien itu tidak memiliki hak akses untuk mengakses atau membuka halaman suatu website jadi biasanya kalau teman-teman browsing kan kadang muncul ada 404, ada 500 nah itu coba yang mengindikasikan bahwa kita itu atau klien itu tidak memiliki hak akses atau autorisasi ketika kita akan mengakses ke sebuah halaman website jadi yang muncul nanti kodenya errornya kode angka berapa itu yang pertama yang kedua adalah terkait dengan TCP connection bahwa nanti di Netwatch ini dia akan melihat proses dari 3-way handshake yang dilakukan antara 2 host di jaringan pertanyaan saya adalah 3-way handshake itu prosesnya seperti apa? paket-paket apa saja yang dikirimkan antara 2 host ini sehingga 3-way handshake ini bisa berlangsung dengan sukses? teman-teman nanti coba jawab ya pertanyaan 2 itu di bawah oke sekian video saya kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng kemudian kalau ada pertanyaan silahkan juga teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah dan jangan lupa juga share video ini agar teman-teman pengguna MikroTik yang lain juga bisa tahu dan juga bisa implementasi fitur baru ini terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya selamat menikmati